selamat datang kembali di channel youtube desinasi gayu oke pagi ini kita akan mengupdate atau melihat bagaimana sudah persiapan penyelenggaraan pacuan kuda tradisional gayu yang akan diselenggarakan di gelanggang pacuan kuda sengeda kabupaten benar meriah provinsi ace jadi hari ini sudah merupakan hari minus 4 pelaksanaan pacuan kuda tersebut untuk itu ikuti terus perjalanan kami melihat bagaimana sejauh mana dan sudah persiapannya dalam menyambut pergelaran pacuan kuda tradisional gayu oke teman-teman semua selamat menikmati dan selamat mengikuti perjalanan video ini jadi di sebelah kanan kita merupakan gunung merapi burni telong salah satu desinasi wisata yang wajib teman-teman kunjungi jika hadir ke kabupaten benar meriah jadi di sebelah kanan kita ini juga merupakan bandar udara rembili jadi ini sedang derenovasi tamannya agar semakin indah untuk dikunjungi dan dinikmat oke alhamdulillah cuaca saat ini mendung dan agak terang semoga ini menjadi hari yang baik bagi kita semua dalam menyambut aktivitas hari ini oke teman-teman pagi ini saya datang dari arah simpang tiga atau dari arah pendopo untuk menuju gelanggang pacuan kuda kita pada apa jadi kita ingin melihat sejauh mana sudah persiapannya update di H-4 pacuan kuda apakah sudah banyak orang yang perjualan ataupun sudah banyak kuda-kuda yang hadir maka kita akan melihat bagaimana persiapannya jadi untuk teman-teman ketahui acara pacuan kuda tradisional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 19 tepatnya pada hari Senin dan akan berakhir pada tanggal 25 Desember tepatnya di hari Minggu jadi untuk teman-teman yang ingin menyaksikan tradisi ataupun budaya masyarakat kayu ini silahkan tentukan jadwal untuk hadir ke Kabupaten Benar Meriah ini karena ini merupakan event yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali oleh pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam rangka menyambut ataupun memperingati hari jadi Kabupaten Benar Meriah yang ke-19 tahun jadi biasanya pergelaran pacuan kuda ini sangat antusias sekali masyarakat menontonnya jadi bagi teman-teman yang ingin kesini silahkan hadir terus karena ini merupakan momentum ataupun kegiatan yang sangat banyak dinanti-nanti oleh masyarakat khususnya masyarakat kayu nah kita sudah sampai di gelanggang pacuan tersemeda Kabupaten Benar Meriah jadi kita bisa melihat situasi terkini jadi sudah banyak yang mematang terataknya jadi di sebelah kanan juga kita bisa lihat garis-garis parkir juga sudah dibuat oleh panitia nah ini juga sudah banyak masyarakat yang berjualan jadi di sebelah kanan ini adalah lokasi parkir nanti teman-teman yang akan ada di sini dan di sebelah kanan ini adalah tempat masyarakat berjualan makanan, rakaian, dan sok teman lainnya wow, masih ramai di hari keempat ini hari keempat ini oke, jadi kita coba masuk terataknya ternyata sudah ada sudah-sudah yang hadir sudah banyak yang memasang teratak oke, kita masuk ke arah ini jadi ini merupakan belakang dari teribun utama ini bajuan kuda dari Sanagai nah ini bisa kalian perhatikan sepertinya masih ada kuda yang berlatih pada hari ini oke teman-teman sepertinya pagi ini banyak kuda yang sedang berlatih bisa kita lihat di ujung sana selamat menikmati selamat menikmati ini bisa kita lihat sendiri persiapan menjelang H-4 pencuri kuda tradisional gayu jadi ada beberapa kuda pagi ini yang latihan bisa kita lihat ada dua kuda yang sedang berlari-lari kecil selamat menikmati oke, jadi penitia juga sudah menyediakan tempat untuk para penonton ini, jadinya seperti teman-teman ini merupakan tempat para penonton yang akan menyaksikan pergelaran pacuan kuda ini jadi tempat ini biasanya disewakan oleh pemiliknya teman-teman bisa sendiri ini nanti akan dipasang terpalnya ataupun terataknya jadi ini begitulah suasana H-4 pacuan kuda tradisional gayu di Kabupaten Bandar Meriah 2022 oke guys sekian dulu ya video singkat dari kami jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan share channel youtube ini agar kami selalu mengupdate info akurat tentang pergelaran pacu kuda tradisional gayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati